genya Shinazugawa buat kalian yang tidak ingat ia merupakan pemburu iblis yang satu angkatan dengan Tanjuro Zenetsu Inesuke dan Kanao pada anime Kimetsu no Yaiba season 3 ini Tanjuro bekerja sama dengan genya untuk melawan Upper Moon Ring Up pada pertempuran tersebut kita bisa melihat sosok genya yang berbeda dari biasanya oleh karena itu kali ini kita akan membahas kenapa genya bisa berubah menjadi iblis buat kalian yang belum tahu genya ini merupakan adik Shinemi Shinazugawa Sang Hashira Angin tapi adiknya genya tidak menjadi murid Shinemi melainkan menjadi murid Giyome Giyome Hajima Sang Hashira Batu kalian pasti ingin tahu dong kenapa genya bisa menjadi iblis dan ketika menjadi iblis tidak menyerang Tanjuro buat kalian yang ingin tahu kalian bisa melihat pembahasan lengkapnya di video berikut ini sebelum lanjut ke videonya dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang dan dapat menghibur kalian semua dengan cara like comment dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya buat kalian yang belum tahu genya ini merupakan seorang memburu iblis yang tidak bisa menggunakan teknik pernafasan padahal teknik pernafasan merupakan senjata utama bagi para pemburu iblis untuk menutupi kekurangannya itu genya mempelajari teknik repetitive action dari Giyome Himajima dengan teknik tersebut genya akan mengulang doa-doa dalam Amida Sutra sehingga pikirannya menjadi tenang dan fokus bisa dibilang teknik repetitive action sama dengan konsentrasi total yang biasanya digunakan oleh Tanjuro atau pemburu iblis lainnya dan untuk memaksimalkan teknik bertarungnya genya memakai pistol Nichirin selamat menikmati selain memakai repetitive action genya juga memiliki organ pencernaan yang unik ia memiliki rahang yang kuat sehingga bisa mengoyak daging iblis selain itu ia juga memiliki organ pencernaan yang kuat sehingga ketika memakan daging iblis tidak ada efek samping ketika genya memakan daging iblis yang akan berubah menjadi iblis dan memperoleh kekuatan iblis seperti fisik yang kuat dan bisa regenerasi namun perlu kalian catat perubahan genya ini tidak permanen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi apakah teknik genya ini sangat spesial dan langka bisa dibilang teknik yang genya miliki ini sangat spesial dan juga terbilang langka tapi bukan berarti cuman genya saja yang bisa melakukan ini pada pertemuan akhir melawan muzen dan kokus ibu sempat mengungkapkan kalau dulu ia pernah bertemu dengan pemburu iblis yang kekuatannya mirip seperti genya melihat perkataan kokus ibu mungkin setiap generasi terdapat setidaknya satu pemburu iblis yang kekuatannya seperti genya demikianlah alasan kenapa genya bisa berubah menjadi iblis tetelah melihat video ini menurut kalian apakah kemampuan genya ini menarik atau biasa saja itulah beberapa ulasan yang bisa menjadi list tontonan kalian dan mungkin cukup sekian video dari kami dan jangan lupa dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang dan jangan sampai ketinggalan dengan video-video terbaru kami selanjutnya see you terima kasih